Assalamualaikum, hai bun, kembali lagi bersama bunda Kalila Nah kali ini saya akan bikin ayam bakar Pertama-tama kita siapkan dulu ayamnya Dicuci bersih dan dimarinasi dengan garam Kemudian kita siapkan wajan Lalu kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi ke dalam wajan Dan untuk bumbu halusnya saya pakai bumbu kuning dari dapur bunda Kalila Ini tuh bumbu siap pakai yang di dalamnya itu udah lengkap Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan lain-lain Jadi kita tinggal sendok aja Dan untuk packagingnya juga udah bagus dan aman Jadi rapi untuk disimpan di dalam kulkas Nah disini saya pakai 2 sendok untuk 2 kilo ayam Jadi untuk 1 kilonya kira-kira 1 sendok ya bun Lalu kita tambahkan air Tambahkan 2 lembah daun salam dan 1 betang serai Kemudian kita tambahkan garam halus Lalu ini kita aduk rata dan kita rebus ayamnya ini sampai empuk Nah setelah ayamnya empuk dan airnya sudah bergurang seperti ini Lalu kita aduk sebentar Kemudian tambahkan 200 ml santan Tambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk Dan 1 sendok makan gula merah Kemudian ini kita aduk lagi dan kita masak sampai kuahnya ini menyusut Nah bila kuahnya sudah menyusut seperti ini Ini sudah bisa kita angkat dan sudah bisa kita panggang Disini saya gunakan pemanggang tradisional yaitu menggunakan api bara Lalu kita tata di dalam pemanggang dan kita olesi sisa-sisa bumbunya itu kayak gini Jadi sisa bumbunya ini tuh enak banget ya bun Kita oles sambil kita panggang Oke bun itu tadi cara membuat ayam bakar menggunakan bumbu kuning dari dapur bunda kalilah Terima kasih sudah menonton See you in next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton